Pemirsa selama operasi patuh candi 2023 berlangsung, jajaran Satelantas Polres Brebes gencar menggelar razia kendaraan yang melakukan pelanggaran secara kasat mata dan dilakukan penilengan secara manual. Hari kedua pelaksanaan operasi patuh candi 2023, Satelantas Polres Brebes melakukan razia kendaraan di sejumlah titik rawan pelanggaran dan rawan terjadinya kecelakaan. Seperti halnya yang dilakukan pada selasa pagi, belasan personil Satuan Lalu Lintas ini melakukan penindakan secara manual kepada pengguna kendaraan yang melanggar. Seperti kendaraan berplat nomor yang masa berlakunya habis maupun kendaraan tidak memasang plat nomor, termasuk kendaraan berkenal pot tidak sesuai standar maupun kendaraan bak terbuka yang mengangkut muatan di atas tonase. Tidak hanya itu, polisi juga memberikan apresiasi dengan memberikan coklat kepada anak-anak yang memakai helm saat menumpang sepeda motor. Kasat lantas Polres Brebes yakni AKP Edi Sukamto menekankan kepada anggotanya untuk tidak berperilaku arogan, apalagi melakukan penghutan secara liar. Polisi dibinta bersikap humanis, edukatif, dan juga persuasif. Sementara data dari Satelantas Polres Brebes, Pada hari pertama operasi Batu Candi 2023 kemarin, ada 50 pelanggar lalu lintas yang dilakukan proses penilangan.